Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan saya Jumpa lagi dengan channel ini Nasgin Bin Channel yang cinta damai Seperti biasa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh Dan yang sedang bunda segera mendapatkan kebahagiaan selalu Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses 18 tim sudah memastikan diri lolos ke round 3 Dan tim-tim kuat langganan piala dunia seperti Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi, dan Australia juga udah lolos Sementara Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang harus berjiwaku di babak yang sangat berat ini Nah dari semua tim yang ada di round 3 Ada nama Qatar yang mungkin jadi tim yang paling dihindari Bukan karena mereka kuat Akan tetapi kalau udah ketemu negara yang satu ini urusannya beda Dan itu kembali terjadi di laga krusial Tak kalah Qatar melawan India Dimana lagi dan lagi Qatar diuntungkan oleh keputusan kontroversial wasit Serta makin menguatkan opini jika si Qatar ini emang anak emasnya AFC Sesuatu yang kemudian menimbulkan beragam gejolak Serta tak sedikit yang menyebut Jika laga Qatar versus India adalah sebuah skandal besar yang anehnya Nama Indonesia juga ikutan di bawah-bawah Lantas mengapa bisa demikian? Pertandingan penentuan di grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 Antara tuan rumah Qatar melawan India Benar-benar berlangsung panas Pasalnya India apapun caranya harus bisa menang di laga ini Agar mereka bisa lolos ke round 3 Dan sejatinya harapan itu Sempat muncul tak kalah Lilian Zola Changte Mampu mencetak gol di menit 37 Tentu saja gol itu sangatlah berarti Karena artinya selangkah lagi peluang untuk lolos jadi kian terbuka Akan tetapi sebuah petaka muncul di menit 73 Ketika Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan Nah yang jadi kontroversi? Dari sisi manapun Bola tampak jelas udah keluar sebelum dikonversi menjadi gol Akan tetapi wasit tetap tak bergeming dan tetap kekeh mengesahkan gol tersebut Sialnya di round 2 ini far belum digunakan Alhasil hancurlah mental pemain India Sampai akhirnya mereka kebobolan lagi di menit 85 Sekaligus memupus harapan lolos crown 3 Usai di pertandingan lainnya Mampu menang 1-0 atas Afganistan Sehingga mampu lolos dengan status runner up Di bawah Qatar dengan keunggulan 2 poin dari India Frustration But Brandon Fernandes once again Chante buries it And India finally score The Indians in the Qatari capital go berserk Because Chante has put an end to a goal drought Ball again There's a shot from a far way out And this time it has been buried Getting the torch passed on from the likes of a national legend like Sunil Shetri And has it rolled in somehow And the referee says Unbelievable The referee says play was on and Yap apa yang terjadi di laga tersebut tentu saja viral di mana-mana Dan pasti kita mengecam serta menyebut si Qatar ini emang anak emasnya AFC Karena ya emang ini bukan pertama kalinya Qatar diuntungkan oleh keputusan wasit Ingat di Piala Asia Level Senior Ketika pemain Iran protes lantaran wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit yang berasal dari keturunan Arab Sehingga Iran menganggap itu adalah sebuah keputusan konyol dari AFC Lalu di final Tiga kali penalti yang didapat Qatar membuat gelar juara yang mereka dapatkan banyak mendapatkan cibiran Dan berkaca dari kasus di laga melawan India Pada akhirnya turut menyeret nama Indonesia serta Jordania Yap di Piala Asia U23 Indonesia benar-benar dibuat bongkol saat bertemu Qatar Begitu pula Jordania yang gak di senior atau di U23 sama-sama dibuat jengkel kalah bersuah Qatar Sehingga wajar jika Qatar ini menjadi tim yang paling dihindari Bukan karena mereka kuat Tapi ya soal itu tadi Setelah di Piala Dunia 2022 Nyatanya mereka juga jadi badut kan walaupun statusnya tuan rumah Maka gak heran banyak media-media besar turut menyoroti kontroversi laga Qatar melawan India Di sisi lain dilangsir dari CNN Presiden Federasi Sepak Bola India atau AIFF Kalian Chaube meminta FIFA dan AFC untuk menginvestigasi kontroversi yang terjadi di laga Qatar versus India Sebab bagaimanapun kekalan itu benar-benar menyakiti semua rakyat India Sekaligus mencederai apa yang namanya fair play Kendati sepertinya ia juga paham kalau protes ke AFC emang gak ada gunanya Sebab Indonesia pun juga begitu saat di Piala Asia U23 kemarin Protes-protes tapi gak pernah digubris Namun apapun itu, kalian Chaube tetap berusaha menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ada Dan tetap bersikupuh melayangkan protes resmi Walaupun AFC ini batu, mudah-mudahan FIFA ini enggak Harapannya kan gitu Kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terpisahkan dari permainan Kami belajar menerimanya dengan lapang dada Meski salah satu dari dua gol yang dicetak ke Gawang India kemarin Malah meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab Kami sudah menulis surat kepada ketua kualifikasi FIFA Wasit ketua AFC, ketua kompetisi AFC Dan komisaris pertandingan mengenai kesalahan pengawasan serius Yang membuat kami kehilangan tempat di babak tiga kualifikasi Piala Dunia FIFA Kami menyuruhkan kepada pejabat terkait untuk melakukan penyelidikan menyeluruh Kami mendesak mereka untuk menjajaki kemungkinan kompensasi olahraga Untuk mengatasi ketidakadilan dan kami percaya bahwa FIFA dan AFC Akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal ini Tegas kalian Kaube dalam akun resmi Timnas India Terima kasih telah menonton! Ya berkaca dari situasi yang ada, sekali lagi wajar jika Qatar menjadi tim yang paling dihindari. Nah, Qatar sendiri di round 3 nanti menempati pot 3 bersama Australia dan Irak, yang mana artinya Indonesia yang ada di pot 6 juga berpeluang satu grup dengan Qatar. Mungkin secara teknis, kalau mainnya sama-sama dalam tanda kutip bersih, Indonesia sangat-sangat bisa mengalahkan Qatar. Apalagi jika di round 3 nanti para pemain grade A bisa hadir. Namun yang bikin ribet itu kan faktor non-teknisnya, dan semua tahu seapa-seapa Indonesia kalau main melawan tim-tim dari timur tengah. Tapi yaudah sih, seandainya amit-amit ketemu si Qatar lagi, tetap fight kayak biasanya aja. Masalah nanti dicurangi atau apapun itu dipikir belakangan. Yang penting bisa main bagus dan efektif. Serta gak ada blunder-blunder gak penting adalah kunci, bisa meraih hasil maksimal di round 3 nanti. Sebab selain Qatar, Indonesia juga dipastikan akan bertemu tim-tim kuat lainnya, entah itu Jepang, Korea, Iran, Australia, ataupun Arab Saudi. Maka dari itu, jika gak mau bernasib babak belur seperti Thailand dan Vietnam di dua edisi sebelumnya, yaudah tambahin kedalaman squad serta benahi efektivitas. So semoga beruntung Indonesia dalam drawing yang akan digelar 27 Juni mendatang. Oke? Oke teman-teman, sampai disini saja jumpa kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Tak lupa, salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses selalu. Jika punya saran, silakan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!